Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan panitera pengganti PN Jakarta Utara, Rohadi. Rohadi diduga sebagai penerima suap. Sementara sebagai penyedia dana adalah terdakwa Saipul Jamil. Sumber uang suap ini, ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa S.J. Jadi dia sampai menjual rumahnya untuk ini. Saat operasi tangkap tangan, kuasa hukum Saipul Jamil Berta Natalia ditangkap oleh KPK di kawasan Sunter. Ia tertangkap usai memberikan uang suap sebesar 250 juta kepada panitera Rohadi. Uang suap tersebut diberikan agar hakim menjatuhkan poni seringan bagi Saipul Jamil. Usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Kamis Malam, Berta Natalia mengaku uang suap tersebut merupakan permintaan dari Rohadi, panitera pengganti PN Jakarta Utara. Rabu lalu KPK menangkap tujuh orang di empat lokasi berbeda dalam operasi tangkap tangan. Setelah dilakukan gelar perkara, empat orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara tiga orang lainnya diperbolehkan pulang. Operasi tangkap tangan tersebut terkait kasus dugaan suap untuk meringankan poni Saipul Jamil yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Utara memponis Saipul Jamil tiga tahun penjara. Saipul terbukti melakukan pelecehan seksual dengan sesama jenis. Ponis tersebut lebih ringan dari tuntutan awal, yakni tujuh tahun penjara dan denda seratus juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Operasi tangkap tangan yang melibatkan panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara membuktikan pengawasan Mahkamah Agung pada aparaturnya masih lemah. Agar tidak terjadi kembali, Mahkamah Agung didesak terapkan sistem yang efektif demi menghindari praktik Mafia Peradilan. Kasus uap panitera Pengadilan Jakarta Utara dalam kasus Saipul Jamil seakan membuka mata publik. Praktik Mafia Peradilan di Indonesia masih marak terjadi. Bagi Komisi Yudisial, peristiwa ini kembali menegaskan bahwa pengawasan Mahkamah Agung pada aparaturnya masih lemah. Namun sayang, KAYE mengaku tak dapat memberi rekomendasi sanksi pada panitera. Karena kewenangan KAYE terbatas pada kinerdia hakim saja. Kita merekomendasikan, bukan merekomendasikan, memberi tahukan kepada Mahkamah Agung panitera ini kelihatannya melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang panitera. Tapi tentu saja hal tersebut masih sangat lemah begitu ya. Sementara itu bagi Lembaga Pemantau Peradilan Indonesia, penangkapan ini jadi cambuk agar badan pengawas Mahkamah Agung bisa bekerja lebih baik. Untuk mengantisipasi Mafia Peradilan di tingkat panitera, Mahkamah Agung disarankan membuat sistem acak penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera. Perlu ada sistem informasi perkara yang bisa menutup daerah-daerah kritikal. Jadi kan sebenarnya di dalam administrasi perkara itu nggak semuanya kritikal perlu dijagain sebenarnya. Tapi ada yang memang itu adalah pintu masuk Mafia Peradilan. Kasus uap pada oknum peradilan bukan kali pertama terjadi. KPK juga pernah menangkap dua hakim pengadilan tindak pidana korupsi di Bengkulu. Tak hanya itu pada April lalu, KPK dalam operasi tangkap tangan juga telah menetapkan dua orang panitera sekretaris PN Jakarta Pusat karena diduga terlibat suap. Tim Liputan melaporkan untuk NET.